Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah memiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat mengaksikan Belanda vs Argentina sudah panas, Van Gaal sindir di Maria Belanda vs Argentina akan bentrok di perempat final Piala Dunia 2022 Laga akan digelar di Lusail Iconic Stadium, laga itu banyak mempertemukan dua sosok yang pernah satu tim Di antaranya adalah Luis Van Gaal dan Angel Di Maria Usai meninggalkan MU, Di Maria sempat menyalahkan Van Gaal atas kegagalannya bersinar di MU Ia manajer terburuk yang pernah melatih saya, ungkap Di Maria Komentar itu kemudian ditanggapi Van Gaal, jelang laga Belanda vs Argentina di Piala Dunia 2022 Pria berusia 71 tahun itu menyinggir balik Di Maria Ada pembobolan di rumahnya yang juga mempengaruhi kebugarannya saat itu Fakta dia menyebut saya sebagai pelatih terburuk, dia salah satu dari sedikit pemain yang akan mengatakan itu Biasanya sih sebaliknya, menyedihkan, Angel akan mengatakan itu, kasian dia Alvarez kembali hidupkan Argentina, Belanda mesti waspada Belanda tak boleh hanya mengawasi Lionel Messi dalam laga perempat final Piala Dunia 2022 melawan Argentina Ada Julian Alvarez yang juga mesti diwaspadai karena ia punya peran vital di lini serang tim Tengo Dibandingkan Lautaro Martinez, Alvarez lebih menonjol dalam membantu permainan tim Saat bermain melebar, pemain 22 tahun itu memudahkan Messi mendapat ruang tembak lebih banyak Jauh ini La Pulga telah melepaskan 17 shot dalam 4 laga, mengemas 3 gol Oleh sebab itu, menghadapi Belanda yang memiliki serangan balik pematikan, Argentina tak boleh sering kehilangan bola Pertahanan orangnya yang rapat harus bisa dibuka dengan pemain kreatif Serta kerja sama Messi dan Alvarez bisa menjadi solusi Ronaldo ngambek dan ancam pulang ini kata Federasi Portugal Ada kabar menyebut Cristiano Ronaldo tak senang dengan keputusan Fernando Santos Membangku cadangkannya kalau Portugal berhadapan dengan Swiss Penyerang 37 tahun itu bahkan disebut ingin meninggalkan Portugal Yang sedianya sudah lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 Menanggapi rumor itu, Federasi Sepak Bola Portugal angkat suara Mereka menyatakan kabar Ronaldo ngambek dan mengancam pulang tak benar FPF mengklarifikasi bahwa Kapten Timnas Cristiano Ronaldo tak pernah mengancam meninggalkan tim Di babak apapun di Qatar, tulis pernyataan FPF Luis Enrique minta maaf usai mundur dari Timnas Spanyol Spanyol dipaksa angkat koper lebih awal usai ditekuk Maroko Pegagalan Spanyol di Piala Dunia 2022 membuat Luis Enrique lengser dari kursi pelatih Enrique pun meminta maaf, era Luis Enrique berakhir dengan rekor 25 kemenangan, 9 kekalahan dan 10 hasil imbang dari 44 pertandingan dalam 2 periode Maafkan saya karena saya tidak bisa lebih banyak membantu kalian lagi Selama ini rasanya sangat istimewa bisa menjadi bagian dari ini Yang terakhir kepada fans yang dengan kompak menyampaikan dukungan mereka kepada kami setiap saat dan terutama di saat-saat tersulit Spanyol langsung tunjuk pelatih baru siapa dia Spanyol tak butuh waktu lama untuk menunjuk pengganti Luis Enrique Posisi pelatih La Furia Roja kini dipegang Luis de la Fuente Lalu siapa? Luis de la Fuente Pria kelahiran 1961 itu sudah bekerja untuk RFPF sebagai pelatih Timnas Spanyol di level usia muda De la Fuente memulainya di Timnas U19 pada 2013 hingga 2018 Lalu naik ke U21 pada 2018 hingga 2022 Dia adalah pelatih Spanyol U23 saat meraih medali perak di cabang olahraga sepak bola Olimpia de Tokyo 2020 Dia pernah menjuarai piala Eropa U19 dan U21 bareng Spanyol Debut De la Fuente adalah saat Spanyol menghadapi Norwegia dan Skotlandia di kualifikasi Euro 2024 Maret tahun depan Keluarga sudah aman Sterling balik ke Qatar Sebelumnya Rahim Sterling memutuskan pulang ke rumah dan meninggalkan Inggris pada minggu 4 Desember lalu Pemain berusia 28 tahun itu pulang karena mendengar rumahnya di bobol perampok bersenjata Sempat terdengar kabar kalau Sterling tidak akan memperkuat Inggris lagi Demi menemani keluarganya sampai kondisi benar-benar aman Namun dalam hitungan hari kondisi psikologi Sterling membaik setelah mengetahui keluarganya dalam kondisi aman Dan bebas dari ancaman perampok Sebab pihak kepolisian setempat sudah mengurus kasus tersebut Alhasil Sterling pun dipastikan balik ke Qatar untuk membela Inggris di tempat final piala dunia 2022 Adrian Rabiot tertarik jajal Premier League Rabiot lagi memasuki masa terakhir dalam kontraknya bersama Juventus Sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang Oleh karenanya Rabiot dan sang agen tengah menjajaki kemungkinan meninggalkan Juventus Salah satu tujuan Rabiot kemungkinan adalah Premier League Rabiot sendiri sempat dikaitkan dengan Manchester United musim panas kemarin Meski akhirnya gagal gabung karena keengganan klub Inggris itu membayar gaji 10 juta euro Cody Gakpo tunggu tawaran lagi dari MU Manchester United pernah mengincar Gakpo untuk mengantikan Cristiano Ronaldo Yang kala itu dispekulasikan bakal cabut Kala itu harga Gakpo tidak begitu tinggi Diperkirakan tidak melebihi 50 juta euro Namun pada prosesnya Ebu malah memilih pemain Liga Belanda lainnya Anthony dari Ayak Amsterdam Dengan kepergian Ronaldo maka peluang Gakpo untuk bisa pindah ke Old Trafford terbuka lagi Kebetulan Cody Gakpo disebut-sebut lagi diincar setan merah Memphis Depay masih penting untuk Barcelona Terkait rumor Memphis Depay Barcelona angkat bicara Klub Katalan itu menegaskan tidak akan melepas Memphis Mereka masih membutuhkan tenaga Memphis untuk bersaing di tiga kompetisi Yakni La Liga, Copa del Rey, dan Liga Eropa Sebab jika melepas Memphis, Barcelona pun tidak punya uang untuk membeli pemain baru Arsenal hajar Lyong di Dubai Super Cup Arsenal berhasil mengalahkan Lyong pada pertandingan pembuka Dubai Super Cup Kamis 8 Desember Pada waktu normal, Arsenal menghajar Lyong dengan skor 3-0 Kol tersebut dicetak oleh Gabriel Magelhaiz pada menit ke-19 Eddie Nketiah pada menit ke-33 Dan Fabio Vera pada menit ke-39 Kemenangan pada waktu normal ini membuat The Gunners mengantongi 3 poin Setelah waktu normal selesai Arsenal dan Lyong melakoni adu finalti untuk tambahan 1 poin Arsenal berhak mendapat ekstra 1 poin berkat kemenangan 2-1 dalam adu finalti melawan Lyong Here we go! Real Madrid amankan talenta muda Brazil, Henrik Henrik bisa dikatakan sukses menjadi perhatian publik Brazil Ia debut di tim utama Palmeiras di usia 15 tahun dan mencetak gol perdanaannya di tim senior pada usia 16 tahun Bakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Henrik akan melanjutkan karirnya di Spanyol Real Madrid dikabarkan sudah mengamankan jasa sang pemuda Mereka akan membayar sebesar 60 juta euro untuk jasa sang pemain Mereka juga akan menanggung pajak pembelian Henrik yang berada di angka 12 juta euro Real Madrid saat ini mulai mengurus proses administrasi transfer ini jika tidak ada halangan Semua dokumen transfer Henrik akan selesai di akhir tahun ini Boss Brazil akan terus menari meskipun dikritik tak hormati lawan Pelati Brazil Tite menerangkan bahwa dirinya akan terus menari bersama Brazil di Piala Dunia 2022 Tite tetap yakin apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak salah Menurutnya orang-orang yang mengkritiknya tidak paham tentang budaya yang dibawa Brazil di Piala Dunia 2022 Saya tahu kami menghadapi kritik tetapi itulah sepak bola yang saya yakini Bahkan jika kami menghadapi tantangan dan kritik karena tidak memenangkan Piala Dunia Kami terus maju, itulah yang kami yakini Ujar Tite dikutip dari VotMob Dan jika saya harus menari untuk terhubung dengan mereka Kami akan terus menari Saya juga menggunakan metafora Ketika kami melukis seluruh lukisan adalah para atlet Mereka yang digambarkan Lanjutnya Ingat Brazil, Kroasia bukan hanya Luka Modric seorang Sebuah peringatan diberikan Vinicius Junior kepada tim Brazil Ia menyebut bahwa tim Nas Kroasia adalah tim yang kuat dan tidak hanya bergantung pada sosok Luka Modric seorang Vinicius mengakui bahwa Modric yang notabene sesama pemain Real Madrid merupakan pemain yang sangat hebat Namun ia menilai ada banyak pemain Kroasia lain yang punya kualitas istimewa yang bisa merepotkan tim mereka Kami harus mewaspadai seluruh tim mereka Bukan hanya Modric Para pemain Kroasia bermain di tim-tim besar Jadi mereka pemain-pemain yang berbahaya Ujar Vinicius Back tim Nas Brazil ini bakal absen di laga kontra Kroasia Kabar kurang baik datang dari tim Nas Brazil Dimana squad mereka tak akan didukung oleh back andalan mereka Aleksandro saat menghadapi Kroasia nanti Alasan absennya Sandro sendiri dikarenakan cedera yang ia alami di bagian pinggul sebelah kiri Cedera yang dialami oleh Sandro sendiri terjadi di saat Brazil menghadapi Swiss di fase grup Bahkan karena cedera itu sang back hanya bermain sampai menit ke-86 dan digantikan Alekseles Kabar ini sendiri telah dikonfirmasi langsung oleh pelatih tim Nas Brazil yaitu Tite Dalam konferensi pers di sisi lain meski harus kehilangan Sandro dalam match tersebut Danilo dikabarkan sudah mulai fit dan siap untuk bermain di laga perempat final antara Brazil kontra Kroasia Harry Maguire percaya diri Inggris akan juara Back tim Nas Inggris Harry Maguire menilai timnya mulai percaya diri bisa menjuarai Piala Dunia 2022 Maguire juga sepakat dengan anggapan timnya sebagai tim unggulan Back Manchester United itu mengatakan Inggris pun punya kepercayaan diri yang sama Maguire membandingkan situasinya dengan Piala Dunia 2018 Menurut saya perbedaan terbesar dibanding pada 2018 adalah tim Inggris saat ini percaya kami punya kesempatan juara Kata Maguire digutip dari RTE Pada 2018 Inggris bukan tim yang punya kepercayaan diri akan juara Sekarang kami salah satu tim yang yakin bisa menjuarai Piala Dunia 2022 Ujar Maguire menambahkan Fatal kalau cuma fokus ke Mbappé Klien Mbappé akan menjadi sosok yang paling diwaspadai di Inggris saat berjumpa Perancis di perempat final Piala Dunia 2022 Namun Adrien Rabiot mengingatkan bahwa kekuatan Les Plus tak hanya bergantung pada striker 23 tahun itu Masih ada si tua-tua Kladi Olivier Giroud yang sudah mencetak 3 gol dan baru saja mencatat sejarah sebagai top skor Perancis sepanjang masa Lalu ada Antoine Griezmann yang sedang memburu gol pertama di Qatar usai golnya ke gawang Tunisia di Anulir Wasid Serta Usman Dembele yang sudah mencatat 2 asis sejauh ini Kekompakan keempatnya di lini depan sudah teruji sejak 2018 Daniel Messi bisa jadi presiden Argentina jika menjuarai Piala Dunia 2022 Daniel Messi berpeluang jadi presiden Argentina selanjutnya jika berhasil menjuarai Piala Dunia 2022 Hal tersebut disampaikan oleh mantan presiden Argentina Mauricio Macri Macri mengaku terkesan dengan perjuangan skuad Albi Celeste selama gelaran Piala Dunia di Qatar Meski memulai turnamen dengan hasil yang kurang memuaskan Mantan presiden Argentina itu menyebut performa Lionel Messi chess mulai meningkat usai kalah dari Arab Saudi pada laga pertama Presiden Argentina periode 2015-2019 itu mengungkap bahwa La Pulga memiliki andil besar Di balik kesuksesan Albi Celeste hingga saat ini Ia pun mengklaim jika Messi layak jadi presiden Argentina selanjutnya jika berhasil membawa tim Nasnya memenangi Piala Dunia 2022 Messi tertawa puas ejek pemain Argentina yang ingin mirip Beckham Lionel Messi tampak tertawa terbakar hak ketika mengejek gelandang tim Nas Argentina Alejandro Papu Gomez yang ingin mirip seperti David Beckham Papu Gomez sempat diledek Messi habis-habisan karena tampil dengan potongan rambut baru dengan kepala gundul dan janggut tipis Messi berkelakar dengan mengatakan Papu Gomez memotong rambutnya seperti itu agar mirip David Beckham Dia pikir dia akan terlihat seperti David Beckham, kata Messi yang duduk di sebelah Papu Meskipun dilatih oleh Messi, Papu Gomez tak marah Gelandang tim Nas Argentina itu justru menunjukkan foto David Beckham dari ponselnya Untuk menyamakan dirinya dengan legenda sepak bola Inggris itu Dengan penatar rambut dan ahli bedah plastik mungkin saya akan terlihat mirip Dengan satu atau dua sentuhan dan dalam tiga hari saya akan terlihat spektakuler Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!